dan sedikit saya berpikir ya, saya punya umur sekarang sudah 50 juta kami punya misiun ini kunciun umur 65 jadi 50 juta, dia paling 8 tahun lagi ya kalau boleh biarlah kunciun di pasar minggu melihat semangat dari jemaah ini mulai dari anak-anak, orang muda sampai orang tua jadi kalau saya yang sudah berumur 67, kalau banyak bersama-sama bergaul bersama dengan orang-orang muda, maka tidak kemudian itu dapat saya pilih jadi tidak cepat karena buru saya yang diserita, mungkin kuliah tercabat itu, tidak, orang burunya kok sudah hitam ini adalah kesahnya rambut ini kalau rambut datang pertama kan masih beda ya jadi memang sampai saya menikah, saya rajin cakamu tapi begitu menikah, istri bilang mulai sekarang, mulai sekarang janganlah ucapanku saya lebih senang melihat kamu dengan rambut putih ya kamu senang, tapi saya tidak dalam hati jadi setiap kali mempindah gereja saya bilang, mi dan kedua anak-anak, kita mempindah gereja mereka belum kenal siapa saya jadi sebelum pindah, biarlah rambut ini dicat supaya kita sudah kamu aja yang pindah ke sana kami tetap di gereja ini, kalau rambut gak dicat nah jadi gak pernah cat rambut lagi jadi lupa itu apa istri cat rambut sisa ada sisa dan istri saya ini paling anti kalau ada sisa makanan tidak boleh sisa lebih bagus kamu buang, saya tidak tahu daripada bawa, tapi sisa gak boleh akhirnya juga sisa ya sudah buang aja sayang mau diapain ya untuk kamu aja enggak boleh, enggak apa-apa daripada dibuang sudah apa-apa ya sehingga rambut ini berubah menjadi hitam tadi sekarang sudah mulai pirang-pirang dimana misalnya sudah lah biarkan saja kembali putih nah itu sebabnya kalau istri tahu kalau boleh tanya udah rambutnya kok sudah hitam itulah apanya ya latar belakangnya karena sisa jadi kalau istri saya loncat rambut saya dulu akan supaya ada sisanya supaya sisa-sisanya untuk saya tapi baik terima kasih kepada saudara-saudara dan sore hari ini sebelum kita bisa sambut saya diminta untuk memberikan renungan memang dalam buku penghutbah segala sesuatu ada masanya 5 tahun lalu pendeta Limbong sudah tak sambut sebagai gembala di jemaah ini 5 tahun ya luar biasa dan sahabat ini saatnya untuk melepaskan beliau dan menyambut kami sebagai pembala di tempat ini semua ada masanya tidak terkekal di permukaan bumi apapun dalam kehidupan kita segala sesuatu ada masanya nah oleh sebab itu saudara-saudara penungan bagi kita pada sore hari ini dari buku Korintus 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10 dikatakan demikian tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu saya segala jangan ada perbecahan di antara kamu tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu sehati dan sepikir saya tahu jemaah ini jemaah yang bersatu dan hasil daripada jemaah ini oleh karena menghidupkan roh persatuan dan kesatuan saya mendapatkan informasi dari makhluk-makhluk bahwa jemaah ini sudah memiliki bokapa calon-calon sekolah sahabat anak-anak dan yang sudah diorganisasi dan saat ini jemaah pasal minggu sekarang diagiannya untuk melayani dan membangun bekerja Tuhan cabang sekolah sahabat kita di pangkalan jami dan yang membuat saya lebih terkesan bahwa jemaah ini setiap sahabat dua UKSS melayani di cabang sekolah sahabat luar biasa sahabat yang lalu saya bertanya di mana tumpang sinaga dan laksia kita melayani di jemaah pasal puji Tuhan puji Tuhan jadi kepada usia tidak menjadi penghalang dalam melayani pekerjaan kalau tidak ada roh persatuan diantara jemaah ini maka tidak mungkin kita bisa mengembangkan pelayanan yang begitu sungguh-sungguh sehingga menghasilkan jemaah-jemaah yang sudah diorganisasi untuk itu kita perlu mempertahankan roh kebersamaan ini perlu kita menghubung roh persatuan dan kesatuan dan inilah kesehatan dari Rasul Paulus saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu sehiasat dan jangan akan berbecahan diantara kamu tetapi sebaliknya supaya kamu terang bersangkut dan sehati sebikin dan kerja sebesar ini angkota yang begitu aktif dan dinamis hanya memiliki tiga ketua gereja dari sini sudah sudah datang sudah hanya empat ketua lalu waktu dia bertanya kok gereja seperti ini hanya tiga ketua dan dari yang kebetar kebanyakan 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 kenapa tidak ada yang mau jadi gitu padahal di gereja-gereja lain sudah ketua ribu ribu kalau tidak jadi ketua jadi daripada kita dikerjaan lebih baik kita kerjakan sebagai ketua kalau tidak menggabung pekerjaan tapi di sini tidak ada maupun kita luar biasa di pasar minggu ini kok di gereja-gereja lain direbut itu ketua-ketua tapi di sini tolak-tolak hanya memang bagi perdita lebih masalah menghadapi yang menolak dari ambisi lebih susah menghadapi yang menolak kalau ambisi oke tinggal pilih suara tapi kalau tidak mau dicalongkan ini yang mereka buat jadi saya bilang sama ketua mungkin kita belajar dari gereja-gereja lain kita buat perda kita buat perda peraturan perdoa internal di gereja ini dan disakat oleh konferensi bahwa ketua Jumat itu setiap pemilihan empat orang karena di beberapa beja sudah diputuskan itu di konferensi sepuluh ketua jadi tugas pendeket tinggal memilih tidak lagi menentukan calon berapa 15 sepuluh tidak sepuluh ketua jadi 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 daripada repot-repot saya katakan daripada pusing nanti kita buat perkanya jadi apapun alasannya ketua empat kenapa karena melihat begitu semangatnya tanggung-tanggung-tanggung-tanggung-tanggung-tanggung saya memiliki ketua oh dia bertanggung-jawab pengembangan calon sekolah sabat lalu tiga dua ketua dua ketua melayani jemaah seperti ini namun demikian kalau kita membangun roh persatuan dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada para pelayan-pelayan jemaah bukan soal jumlah seberapapun itu kalau kita memberikan dukungan sepenuhnya dan memiliki tanggung-jawab bersama dengan para pemimpin-pemimpin jemaah ini maka pekerjaan Tuhan akan semakin maju pekerjaan Tuhan akan semakin maju oleh sebab itu saudara-saudara yang saya kasihi dalam itu marilah kita membangun roh persatuan mari kita hidup saling mengolong satu dengan yang lainnya agar dengan kemampian kita semakin bertumbuh kita semakin bertumbuh sampai kembali kembali apalagi di depan kita ada satu program yang sangat membutuhkan dukungan kita sepertinya sebagai jemaah baik dukungan moral maupun pendukungan materi agar dengan yang dikian berita Tuhan semakin berkembang rencana-rencana program kurang jaman ini dan sekolah kita pun semakin berkembang dan itu hanya dapat terujuk kalau kita membangun kerjasama yang baik menyingkirkan roh perselisian menyingkirkan ego-ego yang tidak baik sehingga dengan demikian bila mana kita bersatu seperti murid-murid pada waktu menyatukan hati mereka dan berdua dengan sumber-sumber dan tepung di ruang atas maka roh di lulus memurapi mereka dan mereka menjadi saksi-saksi yang hidup banyak jiwa-jiwa yang menyingkirkan kepada Kristus roh yang sama akan diturunkan di jemaah ini kuasa yang sama akan dibikirkan kepada kita kalau kita menyatukan hati kita menyatukan pikiran kita kita saling membangun satu dengan yang lain maka kuasa itu akan kita miliki dengan kuasa itu kan pekerjaan Tuhan akan semakin berlebihan dan berdua baik di gereja maupun di perburuan alt-relu Tuhan memberkati kita amin depanasi untuk renungan yang disampaikan oleh hamba Tuhan dan ahas selanjutnya kita akan masukin acara serah terima yang pertama adalah penandatangan berita acara serah terima jabatan Kepala Jepang akan dipandung oleh sekretaris seperti biasa bahwa ketika ada selanjutnya maka dilakukan pendana tangan berita acara selanjutnya Jepang Jepang dan berita acara serah terima jabatan gembara jemaat di jemaat setan dari ke-7 di Indonesia Kepala Jepang Jepang dan sekitarnya yang bertanda tangan di bawah ini gembara jemaat lama pendeta kapan yang ada selanjutnya disebut pihak pertama gembara jemaat baru pendeta kapan di Siku Morang selanjutnya disebut pihak kedua menerangkan bahwa bersama ini telah mengadakan serah terima jabatan sebagai berikut pihak pertama dengan ini menyerahkan jabatan sebagai gembara jemaat pasar minggu kepada pihak kedua atas dasar surat keputusan memikir eksklusif eksklusif tanggal 10 Januari 2019 nomor 2019 nomor 6.8 sekretaria JAS 2019 sejak hari ini maka tugas gembara jemaat di jemaat pasar minggu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua semoga pekerjaan Tuhan dapat lebih maju pada tahun pendeta ini serah terima jabatan dilakukan di gereja masyarakat 2007 pasar minggu pada hari sabar tanggal 30 Maret 2019 demikian surat serah terima gembara jemaat ini dibuat dengan sebenarnya kami undang pendeta kamu dan kita kita selamat menikmati sampai jumpa di teman di teman menikmati sampai jumpa di teman sampai jumpa di teman di teman selamat menikmati 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 selamat menikmati